Intro Tidak hanya pembangunan Jembatan Mojo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR juga menghitung kerusakan jalan di Semen Mojo. Mereka berencana memperbaiki kerusakan jalur di provinsi tersebut, sehingga aset alternatif menuju bandara kedidik itu bisa mulus tahun ini. Kasih perencanaan jalan dan Jembatan Yudri Praminata mengungkapkan timnya sudah mengecek kondisi jalan. Hasilnya PUPR mengakui diperlukan perbaikan di sejumlah titik jalan yang rusak. Berbeda dengan proyek pembangunan Jembatan yang sudah masuk ke unit kerja pengadaan barang dan jasa atau UKPPJ, menurut Judit proyek perbaikan jalan di sana masih belum masuk lelah. Intro Seperti diberitakan, meski berada di jalan provinsi, Jalan Semen Mojo masih menjadi aset pempa pendiri. Karenanya, Pemkap melakukan pengalian aset tersebut ke provinsi. Setelah resmi beralih ke provinsi jatim, ke depan perbaikan tidak lagi dilakukan oleh Pemkap Kediri, melainkan langsung oleh Pempro. Intro Selain ruas jalan Semen Mojo, ada beberapa ruas jalan lain yang dialihkan ke provinsi, yakni ruas jalan Banyakan Prambon, Gedang Sewu Wates, Bedali Wates, dan sejumlah ruas jalan lain di celup provinsi. Intro Selalu tonton Radar Kediri TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV, selalu dinanti. Intro Sub indo by broth3rmax